Sahabat Ampuh, kali ini kita akan membahas konten, pembahasan soal tes seleksi tambahan, moderasi beragama, CPPPK Kemenang RI Tahun 2023. Simak baik-baik ya sahabat. 1. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengwajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari warian tersebut, merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama B. Moderasi Islam C. Moderasi dalam akidah D. Moderasi dalam syariah E. Moderasi dalam ahlak jawabannya adalah E. 2. Dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dengan paham radikalisme. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radis atau akar tadi, menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam yang dimaksud dari radikalisme yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi B. Keyakinan, kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati, konsciense, dan determinasi D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya E. Sebuah ideolog, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama jawaban A. Tiga berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat jawaban D. Empat pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan Peryataan di atas merupakan penegertian dari A. Eksklusifisme beragama B. Intoleransi C. Ekstremisme beragama D. Ekstremisme kekerasan E. Terorisme jawaban A. Lima Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan B. Mencintai tanah air sebagian dari iman C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia E. Teladan yang baik bagi umat manusia jawaban C. Enam berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara, antara lain A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi C. Halifah atau wakil Tuhan di bumi D. Menciptakan kemasyelatan bersama E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat jawaban T. Tujuh diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi jawaban B. Delapan Islam rahmatan lil'alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali A. Mengedepankan interen beragama B. Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat D. Wahyu ilahi, Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik, yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam jawaban 9. Faktor penyebab radikal, kecuali A. Inklusif B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu C. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat D. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Hur'an jawaban A. Sepuluh di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasyatiah, moderat, dan tawazun Arti tawazun ialah A. Kemerdekaan B. Kebersamaan C. Keseimbangan D. Kedinamisan Jawaban C. Terima kasih telah menonton!